Pemirsa beberapa pekan lalu status PPKM di Kabupaten Sarolangun naik level 3, di mana hal ini disebabkan oleh capaian vaksinasi di Kabupaten Sarolangun yang masih rendah. Mengingat sebentar lagi akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sarolangun akan mewajibkan kartu vaksin di tempat-tempat wisata. Sertifikat vaksin COVID-19 di Kabupaten Sarolangun sepertinya belum sepenuhnya diterapkan untuk fasilitas publik. Sehingga setiap warga yang masuk di fasilitas publik dan ruang terbuka belum diterapkan penunjukan sertifikat vaksin. Disparpora Sarolangun dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, akan memperlakukan sertifikat vaksin bagi setiap pengunjung untuk menjadi syarat utama. Hal ini juga merupakan salah satu upaya meningkatkan capaian vaksinasi Kabupaten Sarolangun, mengingat beberapa pekan lalu PPKM di Sarolangun naik menjadi level 3. Guna menghindari lonjakan kasus COVID-19 dari ramahnya pengunjung tempat wisata pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang, Disparpora akan bekerja sama dengan tim gugus tugas COVID-19 untuk membuka stand pelaksanaan vaksin di lokasi wisata. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin dan belum divaksin, bisa langsung dilakukan vaksin di pintu masuk tempat wisata yang berada di Kabupaten Sarolangun. Saya rasa untuk ke depan ada kemungkinan seperti itu, namun karena kita ini di lokasi yang katakanlah jauh dari sinyal, paling-paling membuktikan kartu vaksin sama printout vaksin. Dan kami juga bekerja sama dengan Satgas COVID-19. Kedepannya bisa juga di fasilitas wisata seperti ini, kita merupakan untuk melaksanakan vaksinasi, sehingga masyarakat yang belum tanda vaksinasi bisa divaksinasi sepenularan. Penularan kita sekarang kan boleh dikatakan dalam level aman, cuman tidak serta mertah aman betul kan, masih ada potensi-potensi yang akan menyebabkan timbulnya corona. Oleh itu kita tetap waspada dan tetap mendorong pelaksanaan vaksin terhadap masyarakat yang belum di vaksin. Penerapan sertifikat vaksin dan pelaksanaan vaksin di tempat wisata akan diberlakukan menjelang pelaksanaan Natal hingga satu pekan setelah menyambut tahun baru 2022. Selamat Riyadi, JAK TV, Melaporkan. JAK TV, Melaporkan.